Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Doni Oskaria menjadi Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN. Sebagai wamen BUMN, Doni Oskaria ini akan mendampingi Erick Thohir, Menteri BUMN Kabinet Merah Putih, Prabowo. Sosok Doni Oskaria ternyata punya hubungan darah dengan Nagita Slavina, istri Raffi Ahmad. Sementara Doni Oskaria dilantik Prabowo sebagai Menteri BUMN, Raffi Ahmad menjabat sebagai utusan khusus Presiden. Hubungan darah Doni Oskaria ini berasal dari Ibunda Nagita Slavina, Rita Amelia. Rita Amelia, Ibunda Nagita Slavina mewarisi darah Jawa, Kebumen Jogja, dari ayahnya dan Minang dari ibunya, Sofiana yang berasal Painan, Sumatera Barat. Doni Oskaria lahir di Tanjung Alam. Tanah Datar, Sumatera Barat, 26 September 1969. Doni Oskaria tumbuh dalam kondisi yang penuh tantangan. Di masa kecilnya, Doni Oskaria mengalami kesulitan karena orang tuanya hanya bekerja serabutan. Meskipun demikian, semangat dan tekadnya untuk belajar tidak pernah pudar. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di kampung halaman, Doni Oskaria melanjutkan pendidikan menengahnya di Padang dan kemudian ke Jakarta. Ia memulai kuliah di jurusan akuntansi Universitas Andalas, Padang, namun merasa kurang cocok dengan jurusan tersebut. Dengan keberanian dan keyakinan, Doni kemudian beralih ke jurusan hubungan internasional di Universitas Pajajaran. Dia menyelesaikan program embanya pada tahun 2009 di The Asian Institute of Management, Filipina. Doni memulai karirnya di Ban Universal sebagai petugas call center hingga menjadi kepala divisi personal banker. Pada tahun 2004, ia pindah ke Ban Mega hingga dipercaya menjadi CEO di berbagai anak perusahaan Citicorp. Karena investasi Citicorp di Garuda Indonesia, Doni ditunjuk untuk mewakili Citicorp di perusahaan penerbangan pelat merah itu. Ia dipercaya sebagai anggota Dewan Komisaris Garuda Indonesia sejak akhir 2014. Pada Januari 2016, Presiden Jokowi memintanya menjadi anggota Dewan Penasihat Presiden Bidang Ekonomi dan Industri di Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Kain, sebagai Ketua Kelompok Kerja untuk Industri Pariwisata yang bertanggung jawab mengembangkan industri pariwisata di Indonesia. Bersama Muhammad Lutfi, saat ini Doni Oskaria mengembangkan beberapa hotel, restoran, dan resort di Jakarta dan Padang. Doni Oskaria juga aktif mengembangkan agroindustri di Sumatera Barat. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.